Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber Pada video kali ini saya akan share tentang wireshack Wireshack ini sangat penting untuk kita gunakan ketika kita belajar sebuah jaringan komputer Jadi wireshack ini nanti akan digunakan sebagai capturing paket-paket yang lewat Sebagai capturing lalu lintas data yang lewat di jaringan kita Nah ini digunakan untuk menganalisis kira-kira data kita apakah aman atau tidak Atau sekedar mengetahui paket data seperti apa saja sih yang lewat di jaringan kita Oke untuk menggunakannya langsung saja kita akan download disini ya di wireshack.org Download saja disini ada yang tergantung dari sistem operasi yang kita gunakan Apakah Windows 64 atau 32 atau Mac atau yang lainnya Saya sudah memiliki ya installernya saya sudah download sebelumnya Ada disini saya ada yang versi 64 bit Kemudian yang 347 kalau tidak salah sekarang sudah versinya 348 ya Nanti bisa download yang 348 Oke langsung saja kita akan install ini Di next saja Oke Oke jadi cukup simple sebenarnya tinggal di next-next saja Kemudian ini sudah selesai Nah oke kita akan buka dulu Wireshacknya sorry Oke ini Ini adalah aplikasi wireshack yang sudah kita buka Nah kalau kita lihat disini ketika kita pertama kali Buka itu nanti disini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan Tapi yang biasanya digunakan disini ada menu untuk start capture Jadi ini untuk memulai meng-capture paket-paket atau data-data apa saja yang lewat Kemudian disini nanti ada stop Nah kalau disini ada beberapa interface yang kita miliki Jadi nanti ini terkait dengan jaringan yang terhubung dengan komputer kita Karena saya memiliki beberapa interface Nanti kita bisa melihat interface mana sih yang akan kita gunakan untuk capture ya Di capture Nah pada video kali ini saya akan contohkan Misalkan kita akan meng-capture ping dari komputer saya ke komputer gateway Itu kira-kira yang bekerja paket apa saja gitu Kita coba Comment from IP saya IP saya kebetulan ini adalah 10.10.10.10.10.3 lokal Sedangkan gatewaynya disini mendapatkan IP 10.10.10.1 Nah saya akan coba untuk meng-capture interface ethernet ini ya Interface ethernet Dan saya akan coba nge-ping ke 10.10.10.1 Paketnya yang lewat itu seperti apa Baik kita akan langsung saja ping Sambil saya jalankan saja capture nya Ya disini Kemudian kita akan ping 10.10.10.1 Saya enter Oh Tadi saya belum ini ya Belum memilih untuk interface mana yang akan saya gunakan untuk capture ya Kalau tidak salah Kalau tidak salah Bentar Nah ini Jadi interface yang akan saya gunakan interface yang ethernet ini ya Internet di klik saja dua kali Nanti otomatis dia akan meng-capture Tinggal nanti kita Jalankan saja pingnya Oke sudah selesai ini pingnya Kalau begitu kita sudah tinggal stop saja Nah kalau kita lihat disini ya Kalau kita lihat Nah inilah hasil atau hasil capture dari komputer kita Jadi ada Kita ke ping karena ini source nya atau komputer saya itu IP nya adalah 10.10.3 Kemudian destination nya itu adalah 10.10.1 Kemudian sedangkan protokol yang digunakan adalah internet control message protocol Jadi ICMP yang digunakan karena yang saya lakukan adalah ping Kemudian ada link datanya 74 Kemudian ping request, TTL disini ada informasinya semua Nah kemudian Yang berikutnya yang berhasil di capture adalah source nya dari 10.10.1 Jadi setelah saya ping yang source nya tadi dari komputer saya Destination nya komputer gateway Sekarang kebalikannya gateway ini menjawab Jadi source nya dari komputer 10.10.1 Kemudian destination nya Itu ke 10.10.10.10.3 Yaitu IP komputer saya Kemudian protokol yang digunakan masih sama ICMP Karena ini adalah ping request Dan disini perhatikan disini perbedaannya Kalau yang atas itu adalah request dari komputer saya Kemudian kalau yang bawah ini adalah replay nya Ini adalah replay nya Kemudian disini ada time to leave nya juga kelihatan Lebih cepat yang replay nya Time to leave nya dapat 64 Kemudian ini yang pertama ya Yang pertama Kemudian disini ada yang kedua Karena tadi kalau kita lihat ping nya itu kan Ada ini ada 4 kali ya 1,2,3,4 Kemudian ini yang kedua Kemudian ada yang ketiga dan seterusnya Nah ini dia Ini dia Nah kira-kira fungsi dari Wireshack untuk capturing itu seperti itu Ini barusan kita capturing untuk Paket ping atau ICMP ya Protokol yang digunakan ya Di video yang berikutnya nanti kita akan coba Menganalisis bagaimana kalau misalkan Paket atau protokol yang lewat itu Selain ICMP misalkan HTTP Misalkan HTTPS dan lain-lain Oke mungkin video untuk pengenalan dasar Dari Wireshack itu seperti ini dulu Terima kasih atas perhatiannya Saya Iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya